Pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, melalui Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, meluncurkan kebijakan penghapusan denda pajak. Kepala Bapenda Kota Kendari, Satria Damayanti mengatakan, penghapusan denda pajak terbagi ke dalam dua kategori. Dia menyebutkan, untuk kategori pertama adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sedangkan yang kedua adalah pajak daerah seperti hotel, hiburan, sarang burung walet, restoran, parkir, reklamasi, air tanah, dan mineral bukan logam dan batuan, MBLB. Untuk pelaku usaha kita kenal dengan pemberian insentif fiskal pajak bagi wajib pajak, kemudian terkait dengan masyarakat itu PBB, katanya, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Pemutihan denda pajak ini berlaku selama satu bulan, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2024. Sehingga, dia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momen penghapusan denda pajak tersebut. Selanjutnya dia menjelaskan, tujuan dari penghapusan denda pajak ini agar warga bisa melakukan pembayaran yang tertunda. Di database itu akan otomatis dilakukan penghapusan terhadap denda apabila melakukan pembayaran di tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei, ucap dia. Selain itu, dengan melakukan pembayaran pajak berarti masyarakat berkontribusi dalam pembangunan kota kendari. Dengan membayar pajak kita nikmati sendiri manfaatnya, pajak itu wajib bagi masyarakat dan pelaku usaha, tutupnya. Untuk diketahui, kebijakan penghapusan denda pajak ini dalam rangka hari ulang tahun, HAT ke-193 Kota Kendari. Peringatan HAT Kota Kendari jatuh setiap tanggal 9 Mei di tiap tahunnya. Yang diberlakukan ini, mulai dari 1 Mei sampai dengan 31 Mei dalam rangka hut kota, itu ada dua di kategori untuk pelaku usaha, kalau kita kenal dengan pemberian insentif fiskal pajak, bagi wajib pajak ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan masyarakat, masyarakat itu PBB, masyarakat itu kan PBB. Nah, ada pun jenis pajak yang tadi saya katakan bahwa ada PBB, ada pajak hotel, ada pajak restoran, di restoran itu kan ada rumah makan, warung itu bagian daripada restoran, kemudian ada hiburan, sarang burung walet, MBLB, parkir, reklame, dan lain-lainnya. Kecuali BPHTBR, karena BPHTBR itu tidak memiliki denda pajak. Nah, terkait dengan itu, sebenarnya keinginan daripada pemerintah kota sendiri, Pak PJ Wali Kota, memberikan insentif fiskal maupun penghapusan daripada denda tersebut, agar masyarakat bisa melakukan pembayaran-pembayarannya yang selama ini tertunda, di masa satu bulan ini, kami juga dari sisi Pemda dapat realisasi pajak-pajak atau tunggakan-tunggakan pajak yang sebelumnya yang belum dibayar oleh masyarakat maupun para pelaku usaha. Itu, Bu, metode itu diterapkan. Terima kasih telah menonton!